Halo Sobat Tutorial, selamat datang kembali di channel youtube ini Oke Sobatku pada hari ini kita akan membuatkan sebuah tutorial atau pembahasan tentang beberapa rumus Excel untuk tes admin kantor ya Jadi disini ada beberapa kriteria untuk tes admin kantor Jadi tahapan disini teman-teman bisa coba Tahapan yang pertama teman-teman itu kalau tes admin kantor itu harus bisa membuat sebuah kolom Kolom itu seperti apa? Kolom itu kalau dalam Excel itu seperti ini ya Kolom-kolom kita membuatnya itu dengan cara memblok, memblok setiap selnya seperti ini Klik kanan, format sel, habis itu kita buat kolomnya Nah disini ada yang namanya border Nah teman-teman bisa klik seperti ini Ini namanya untuk pembatasan ya Nah disini ini namanya kolom Jadi teman-teman harus bisa merapikan ini Kolom-kolom ini harus bisa dirapikan, ukurannya seperti apa, tinggal digeser-geser seperti ini Itu yang pertama, teman-teman wajib tahu ya untuk tes admin kantor seperti ini harus tahu Yang kedua Yang kedua adalah rumus lower Lower ini untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua Jadi kalau disini ada huruf besar ini akan kita jadikan huruf kecil semua Salah satu contoh kita seperti ini Sama dengan lower Nah disini ada tulisan nih Lower Habis itu dalam kurung kan, klik saja yang atas Yang ini yang mau kita hurufkan menjadi kecil semua Tutup kurung Enter Seperti ini jadinya Selanjutnya Yang ketiga adalah proper Proper itu merubah awalan kata menjadi huruf besar Dan disisanya huruf kecil Jadi seperti ini Kalau disini ada huruf besar semua Nanti di awalnya saja yang huruf besar Di belakangnya huruf kecil Jadi kita coba saja Sama dengan proper Nah seperti ini Proper Ini dalam tutup kurung Enter Nah seperti ini Di depannya huruf besar semua Di terakhirnya huruf kecil Untuk berikutnya Rumus Excel yang keempat Yaitu Upper 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 itu merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua Ini kan huruf kecil nih Kita huruf menjadi Besar semua Sama dengan Teman-teman tinggal menyesuaikan saja Kalau sudah biasa Pasti enak Atau simpan rumus ini Supaya Tidak cari-cari lagi Ini rumus Rumus paten nih Teman-teman Biasanya Daripada kita merubah Satu persatu Mending dengan cara ini Oper langsung huruf besar semua Oke selanjutnya Yang keempat adalah Pemberian nomor Jadi kalau kita sudah pintar membuat kolom Sekarang adalah pemberian nomor Pemberian nomor ini ada beberapa Cara Salah satu contoh Satu Dua Ini secara manual ya Tapi kalau secara Apa namanya Otomatis tinggal sama dengan Atas Tambah satu Seperti ini Nanti kita tinggal tarik Nah ini pemberian nomor Ini tutorial sederhana ya Kalau buat teman-teman yang sudah biasa Menggunakan Excel Tentunya tidak asing seperti ini Tetapi Ada beberapa yang belum paham Berikutnya Untuk Apa namanya Rumus Excel Yang berikutnya adalah Konta Konta disini Rumus Excel apa Rumus Excel Untuk menghitung Berapa jumlah Dalam satu kolom Jadi kolom disini Ini tidak keisi semua ya Ada bolongnya disini Ini untuk pengecekan ya Jadi ada Ada berapa nilai yang sudah terisi Kita salah satu contoh Sama dengan Sini kan ada 10 nih Ini tidak sampai 10 nih Hanya beberapa biji aja nih Sama dengan Konta Nah disini Teman-teman bisa lihat Konta Nah Habis itu dalam kurung Ini kita blok Yang kita mau hitung Kita blok semua Tutup kurung Enter Disini ada 7 Berarti ada 7 Poin yang terisi Sedangkan yang bolong-bolong ini Ada 3 Kita lihat Di sebelahnya kembali Seperti ini Itu fungsi konta Untuk berikutnya Fungsi sum Sum ini adalah Untuk penjumlahan Jadi teman-teman Kalau sudah Apa namanya Membuat sebuah daftar nilai Otomatis ada penjumlahan Tinggal kita sum Nah Habis itu Seperti ini Ya Di blok Tutup kurung Enter Nah seperti ini Untuk sumnya Berikutnya Rumus berikutnya Adalah tentang F-Rank F-Rank ini Untuk nilai rata-rata Jadi teman-teman Kalau biasanya penilaian itu Ada matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Jadi F-Ranknya berapa Nah tinggal gini aja Nilai rata-ratanya F-Rank Ini Rumus-rumus Excel Sederhana ya Nanti Ada yang Rumus Excel yang lebih sulit Nah ini Untuk F-Rank Untuk rata-ratanya Ini rumus-rumus dasar Untuk tes admin ya Teman-teman wajib tahu Yang seperti ini Berikutnya adalah Kontif Kontif disini Kontif itu apa ya Kontif disini Kita bisa lihat Kontif disini Untuk menghitung Berapa laki-laki Berapa wanita Nggak mungkin dong Kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima Begitu enggak kan Kita harus menggunakan Rumus kontif Kontif disini Kita bisa Ini sudah ada Rumusnya Sudah saya contohkan Jadi teman-teman Tinggal klik seperti ini Sama dengan Kontif Nah ini Kontif Habis itu Kita block Habis itu Apa namanya Titik koma Nah titik koma Teman-teman tinggal lihat disini ya Kalau disini ada koma Berarti koma Kalau pakai titik koma Titik koma Habis itu kriterianya Kriterinya kita pakai titik dua Nah kutip dua Habis itu kriterinya Kita mau hitung disitu Laki-laki ya Berarti L Kutip Habis itu tutup Enter Nah disini Laki-lakinya ada enam Kita bisa lihat disini Enam Habis itu wanitanya Wanitanya tinggal kita copy aja ini Copy Paste di bawah Paste Nah disini kita tinggal rubah nih Laki-lakinya jadi W W ya Nah perhatikan Ini kan kita Main copy nih Copy pasti bergeser nih Kita klik saja disini Nah ini kan bergeser nih Warna birunya Berarti kita naikkan ke atas Hati-hati ya Kalau dengan cara seperti itu Enter Ada enam Sepuluh Sepuluh orang Oke Udah cukup jelas ya Untuk kontif Untuk berikutnya Kita ngomongin tentang If Penggunaan if If itu seperti apa ya Ini penggunaan if ini Nilai Sebuah nilai Kita kategorikan lulus Atau tidak lulus Nah caranya seperti ini Salah satu contoh Ini ada nilai rata-rata Nah siswa ini ada yang lulus Dan tidak lulus Kalau semuanya nilainya Di bawah 80 Itu kita kriteriakan gak lulus ya Kalau di atas 80 Baru lulus Kita tinggal seperti ini Sama dengan If Habis itu buka kurung Ya seperti ini Kita klik yang ini Yang apa nilai rata-ratanya Yang mau kita kondisikan Kita klik Habis itu lebih kecil Lebih kecil dari 80 Nah itu ada Ada titik koma nih ya Ada titik koma Kita klik lagi titik koma Ya seperti ini Habis itu kutip Lebih kecil dari 80 Kita tulis Tidak Lulus Nah tanda kutip Setelah itu Pakai titik koma kembali Nah seperti ini Titik koma kembali Di selain itu Selain di bawah 80 Berarti di atasnya ya Kita kategorikan Kutip lagi lulus Nah seperti ini Kutip Habis itu tutup kurung Enter Nah seperti ini lulus Jadi kita tinggal tarik lagi nih Nah ke bawah Yang di bawah Yang di bawah 80 Otomatis tidak lulus Seperti ini Cukup jelas ya Untuk penggunaan if Teman-teman Untuk selanjutnya Kita menggunakan Vlookup Vlookup sudah ada Video saya sebelumnya Bagaimana Cara menampilkan data Secara otomatis Jadi kita ketik disini Ini warna Biru sendiri Kalau kita ketik 2 Nanti data ini Yang nomor 2 ini Akan terisi secara otomatis Cara mengisinya seperti apa Ini kita mau tampilkan Nama Nama ini secara otomatis disini Kalau kita ketikkan 2 Namanya ini Kita tinggal Apa namanya Penggunaan Vlookup ya Sama dengan Vlookup Nah Vlookup seperti ini Habis itu kita klik Yang ini Yang Yang apa namanya Di kondisi Yang kita akan klik ya Kita Biasanya kita ketik Nik atau ketik Ketik angka disini Kita klik disini Habis itu Titik koma Kita blok Kita blok Yang mau kita kondisikan Kita blokkan ini nih Yang mau kita tampilkan nih Mulai depan disini Sampai disini Nah tutup Bisa juga kita mulai depan disini ya Seperti ini Habis itu Kalau sudah Titik koma Kondisinya ini Untuk nama itu Di kolom berapa Kolom ke 1 Kolom ke 2 Ini kolom ke 2 ya Habis itu kita masukkan Kolom ke 2 Baru tutup kurung Seperti ini Nah wartono Wartono ini nomor 2 ya Nomor 2 ini Nah untuk berikutnya Kita cukup mudah Berikutnya itu Teman-teman Jangan lakukan Ulang seperti tadi Cuma nya Sama dengan Fill up Disini kan jadi agak lambat nih ya Fill up up ini Habis itu Titik koma Habis itu kita blok lagi Seperti ini Ini kan Apa namanya Jadi kerja 2 kali Habis itu Kalau sudah tinggal titik koma Kolom ke berapa nih Jenis kelamin Kolom ke 3 Tinggal 3 Enter Nah seperti ini kan Langsung kolom ke 3 kan Nah kalau daripada kita Ngeklik ulang-ulang begitu Kita tinggal kondisikan nih Tinggal copy paste Caranya seperti apa Supaya tidak bergeser Supaya tidak bergeser Ini rumusnya yang J2 W84 ini Kita Blok Habis itu Teman-teman tinggal F4 F4 ya Nah ini ada rumus dolar Habis itu yang B5 ini H14 F4 Nah ada rumus dolar Ini supaya tidak bergeser ya Tinggal enter Ini tidak akan bergeser Kalau kita Tiba-tiba Klik kanan Copy Kita pastikan disini Tidak akan bergeser Paste Nah ini laki-laki semua kan Nah untuk matematikanya Di kolom ke berapa Kalau tadi disini Kolom ke 3 Ini tinggal Kita tinggal Merubah ini aja Kolom ke 4 Habis itu disini Tinggal kolom ke 5 Nah disini Tinggal kolom ke 6 Nah disini Tinggal kolom ke 7 Ya kan Ini kan Kolom ke 7 nih 1 2 3 4 5 6 7 7 8 3 Seperti itu Kalau ini kita rubah Semuanya Nomor 5 Dia akan berubah secara otomatis Nomor 5 Ini seselawati Oke Cukup jelas ya Penggunaan VLockup Jadi cukup mudah Seperti itu VLockup itu untuk memanggil Sebuah data Untuk berikutnya Kita Menggunakan rumus Tambahan Bukan rumus tambahan Ini hanya Sebagai media Bahwasannya Kita kalau Test admin Kita harus paham Yang seperti ini Yang pertama adalah Penggunaan filter Filter yang ini ya Kita filter itu untuk apa Untuk mau filter Semuanya kita mau menunjukkan Laki-lakinya saja Tidak Wanitanya tidak kita tunjukkan Salah satu contoh Kita blok dulu Kita blok data yang mau kita filter Habis itu teman-teman Tinggal klik saja Filter Dia akan data Ada data seperti ini Ada Apa Kayak panah-panah ini Kita tinggal klik saja ini Semuanya disini Klik Nah disini ada kan Select all Laki-laki wanita Kita klik semua Kita matikan Habis itu kita mau laki-laki saja Baru oke Nah ini yang tampil hanya laki-laki Nah teman-teman tinggal Kalau mau nge-print yang laki-laki doang Tinggal pakai cara seperti ini Habis itu kalau kita mau yang wanita Tinggal klik wanita Oke Wanita doang ya Oh karena disini ada Apa namanya Ini ada kliknya ini Ini harus dicopot dulu Wanita E Ya wanita Baru oke Nah kalau semuanya teman-teman bingung Ini kok bisa begini Ini kita matikan dulu Baru kita pakai yang atasnya ini Nah atasnya sini Atau yang ini Karena disini ada Jarak space Nah jarak space yang bagusnya itu yang sininya Filter Nah begini Habis itu kita klik Sini Wanita Oke Tuh seperti ini Oke cukup 11 ya Bagaimana penggunaan Filter Berikutnya kita akan menggunakan SOT Penggunaan SOT itu seperti apa SOT 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 itu untuk Mengurutkan Jadi kalau semuanya nilainya Ini mau takurutkan nih Bahasa Indonesia Mulai yang tertinggi ke rendah Atau nilai rata-rata yang Dari rendah ke tinggi Seperti itu Kita tinggal cukup Memblok Memblok datanya Habis itu klik SOT yang ini Data Habis itu SOT Nah teman-teman Di kolom berapa yang Kita urutkan Salah satu contoh Kita mau urutkan Nama Kita mau urutkan nama ya Berdasarkan abjad Berdasarkan abjad Kita tinggal Ini kolom ke bawah Kolom kedua Kolom kedua itu di C Di C Ini biarkan value Nah ini dari Z ke A Ini kan huruf nih Nah dari Z ke A Atau dari A ke Z Seperti ini Kita oke Nah dia akan mengurut nih Namanya Kalau semuanya Oh aku gak mau yang ini nih Aku mau ngurutkan yang ini Nilai rata-ratanya Ya teman-teman tinggal SOT lagi aja Habis itu kita Ke H Ini ke H ya H Habis itu Ini tetap biarkan Nah ini Small Small tuh Kecil ke besar Ini besar ke kecil Semuanya dari nilai terbesar ya Kita klik saja nilai yang terbesar Ke yang kecil Oke Nah teman-teman bisa lihat nih Nilai tertingginya Habis itu Semakin lama Semakin ke bawah Cukup jelas ya Bagaimana penggunaan filter dan SOT Berikutnya Untuk bonus berikutnya Adalah Pembuatan sebuah grafik Jadi teman-teman Kalau di sebuah perusahaan itu Pasti Membuat sebuah grafik ya Grafik itu Apa namanya Untuk menunjukkan Sebuah nilai Nilai itu Ada peningkatan Atau tidak Atau Mana yang lebih besar Dalam bentuk grafik Nah ini teman-teman Wajib bisa nih Datanya semuanya Kita sudah punya data disini Ada nama Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan nilai rata-rata Kita tinggal block saja nih Data yang kita buat grafik Tinggal block seperti ini Habis itu teman-teman Klik home Home disini ada gak Oh berarti disini Di insert Di insert ya Di insert Habis itu disini Ini adalah grafik Teman-teman mau pilih Yang grafik seperti apa Salah satu Grafik yang kolom Kolom seperti ini Ini saya contohkan ya Nah disini Habis di klik Teman-teman akan muncul nih Nama Namanya ini Habis itu Nilainya Nah ini nilai serisnya Itu nilai ini Kalau sempatnya kita Menampilkan disini Cukup mudah Semuanya saya delete dulu ya Kita nge-blocknya Jangan kayak gini Kita nge-blocknya Mulai atas Nge-blocknya mulai nama Seperti ini Kita block mulai atas Habis itu Baru ke insert Baru kita ke sini Klik Nah daftar nilai Wah disini Daftar nilai Ternyata muncul ya Daftar nilai muncul Harusnya Kolomnya ini Daftar nilai yang gak ada Nanti kita buat seperti ini Kalau teman-teman masih bingung Ininya Daftar nilainya ini Ditiadakan Nah seperti ini Delete Nah habis itu Di namanya ini Kita kembalikan Kita taruh disini Disini Nah supaya enak Nanti dilihat Ini saya berikan contoh ya Kita block seperti ini Habis itu Yang ini Yang ini juga sama Kita taruh ke bawah Jadi harus urut di bawah ya Nah baru kita block seperti ini Kita block seperti ini Baru Insert Kolom Nah disini Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Nilai rata-rata Cukup jelas ya Jadi kalau sempat Manya grafiknya Supaya bagus Kita harus benahi dulu Datanya Oke sobatku Bagaimana Cukup mudah Untuk rumus-rumus Excel Untuk tes admin Siapkah untuk Tes admin di perkantoran Kalau teman-teman masih bingung Dengan rumus-rumus Yang saya sajikan Silahkan sampaikan Di kolom komentar Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan tunggu video-video saya selanjutnya Tentang Microsoft Excel Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya